Jangan lupa like, share, dan subscribe Dari para pelaku, petugas kepolisian berhasil menyita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 59 kg yang telah dikemas dan siap diedarkan Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Paul Mardias Kusin mengatakan dalam kasus ini ada tujuh tersangka, empat diantaranya ditembak karena mencoba melarikan diri Tiga kasus ini telah berhasil disita sebanyak 59 kg sabu-sabu dan tentunya ketujuh tersangka ini merupakan sindikat jaringan internasional ada yang Malaysia Tanjung Balai Medan, kemudian Malaysia Dumai Kemedan dan juga Malaysia Aceh Medan sehingga kita melihat bahwasannya Medan ini merupakan target distribusi daripada jaringan internasional Untuk proses hukum lebih lanjut, ketujuh tersangka beserta 59 kg narkoba jenis sabu kini diamankan di Direkturat Narkoba Polda Sumatera Utara